Pernah dalam suatu kamp pelatihan yang dipimpin oleh RB Ramesh, pelatih ternama India yang melahirkan banyak bintang muda, sebuah studi catur sulit ditampilkan. Tapi belum usai sang pelatih berkomentar, seorang anak nyelonong memberi jawaban problem catur tersebut dengan berbagai variasi yang lengkap dan panjang. Itulah Ramesh Babu Pragnananda kecil yang baru saja melejit dalam World Cup di Bagu, Azerbaijan. Satu dari empat harapan terbaik India menurut istilahnya Anand. Pragnananda di perempat final berhasil mencinakkan sahabat dekat yang juga bintang India lainnya, Arjun Eri Gaisi, yang dikenal jago posisional. Lebih menarik lagi, dua kali resistensinya saat menghadapi salah satu pencantur paling akurat di bumi saat ini Fabiano Caruana di semifinal World Cup dengan menunjukkan levelnya yang diperkirakan sudah di tingkat Dewa. Sebagai ilustrasi berikut ini, drama empat martai terakhir hingga Armageddon yang akhirnya meloloskan Pragnananda ke semifinal. Terima kasih telah menonton! Putih Menyerah Partai Bagus Arjun yang mendominasi permainan sejak awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pragnananda tergelincir dalam permainan taktis yang cepat. Rugi benteng. Dan tidak ada harapan lagi dalam ending benteng, menteri putih menyerah. Armageddon. Terlambat datang 40 detik, Pragnananda segera membuka Vianceto dari kedua sayap dengan prinsip pengembangan buah secara posisional, sebaliknya secara perlahan Arjun gagal menciptakan kemungkinan taktis serta mengantisipasi posisi dengan baik. Apalagi setelah tertinggal satu bidang, iramanya terbawa oleh Pragnananda. Terima kasih. 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 Terima kasih.